Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rasanya pasti bisa lebih baik, selamat pagi, puji Tuhan, semuanya kabar baik? Coba lihat teman kiri kanan bilangkan Tuhan memberkati Saudara, haleluya. Hari ini kita mulai dengan satu hal lagi yang baru, yang berhubungan dengan grace. Kita sudah belajar banyak hal apa itu grace dan sebagainya, kemudian loving God, loving people. Dan hari ini kita mau belajar beberapa hal tentang attitude yang ingin kita kembangkan dalam gereja kita di ICCC ini. Nah satu attitude yang ingin kita bahas pada hari ini adalah mengenai thanksgiving heart. Satu hati yang bersyukur, satu hal yang kadang-kadang sesuatu yang kita tahu bahwa itu harus dilakukan, code in code. Sesuatu yang perlu dilakukan, tetapi seringkali kita lupa untuk melakukannya. Nah ternyata thanksgiving heart ini sudah ada sejak perjanjian lama. Bukan cuma dalam perjanjian baru, bukan cuma dalam hal-hal yang sekarang kita lakukan, tapi di dalam perjanjian lama juga sudah ada. Nah sebelum kita masuk ke situ, mari kita baca ayat firman Allah dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Yang punya Alkitab bisa buka bersama saya, Ibrani 13 ayat yang ke-15. Yang sudah dapat bilang amin, yang belum haleluya. Wah masih ada, paling keras klaim. Ya kita tunggu ya, Ibrani 13 ayat yang ke-15. Yang dapat bilang amin, yang belum haleluya. Masih ada juga. Kita lanjut tinggal aja dah. Oke mari kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras kita baca sama-sama ayat ini. Satu, dua, tiga. Sebab itu, marilah kita oleh dia mempersembahkan apa? Yaitu, sekali lagi dengan lebih kompak, kompak, jangan balapan. Sama-sama ya, dua, tiga. Sebab itu, senantiasa, yaitu, halel mari kita berdoa. Bapak Resurgawi, terima kasih buat firmanmu. Kami ingin belajar Tuhan tentang hal ini. Dan kau berikan urapan buat kami masing-masing, sehingga kami mengerti setiap firman yang akan didengar, Bapak. Dan kami tahu bahwa firman Allah akan kami lakukan untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak saat ini kami berdoa, biar engkau juga berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, menjadi satu perlengkapan rohani buat kami semua untuk melalui kehidupan dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Saudara, satu aturan yang pernah Allah buat untuk bangsa Yahudi pada waktu itu, mereka baru keluar dari Tanah Mesir. Mereka keluar dari Tanah Mesir, lalu dibuat peraturan-peraturan tentang korban-korban kepada Tuhan. Salah satunya adalah korban keselamatan. Nah, korban keselamatan ini harus atau bisa ditemani oleh namanya korban syukur. Nah, kalau kita baca ayat tadi, Ibrani 13 ayat 15, ada satu kata yang membuat saya bertanya-tanya, membuat saya menjadi klik tentang ucapan syukur. Coba kita lihat lagi, Ibrani 13 ayat 15 bilang begini. Sebab itu, mari lah oleh dia senantiasa apa? Mem, mempersembahkan. Itu bukan memberikan, tapi disini ayat ini katakan mempersembahkan. Over, bukan give tapi over. Ada sesuatu yang berbeda dalam kalimat ini, saudara. Karena itu waktu zaman dulu, dalam perjanjian lama, ada satu korban yang disebut korban persembahan. Korban ucapan syukur, yang menemani korban keselamatan. Nanti kita akan lihat ayatnya, dan kita akan bahas dari itu, apa saja sih yang membuat Allah membuat aturan itu. Dan ternyata kalau kita lihat lagi dalam Masmur 69 ayat 31, coba buka lagi bersama saya. Masmur 69 ayat 31. Masmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-31. Ini ayat ini menarik, saudara. Dikatakan begini, sampai 32 ya. Sudah dapat, bilang amin. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan dia dengan nyanyian apa? Syukur. Pada pemandangan Allah, itu apa saudara? Lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Ternyata Allah menghargai ucapan syukur lebih dari persembahan-persembahan yang lain. Dengar baik, saudara. Ucapan syukur saudara, dipandangan Allah, lebih berharga daripada persembahan uang saudara. Tapi maksud saya, persembahan tetap jalan. Hanya ucapan syukur jadi tambah. Allah katakan, pelayanan apapun yang kita lakukan di dalam baik Allah, dalam gereja, justru lebih berharga ucapan syukur yang keluar dari bibir kita kepada Tuhan daripada semuanya itu. Ternyata apa yang kita lakukan dari Senin sampai Minggu, itu lebih sedikit artinya dalam tanda kutip dibandingkan kalau saudara mengucap syukur dari Senin sampai Minggu. Haleluya. Pertanyaannya, lebih banyak saudara mana, lebih banyak berdoa, mengagungkan, memuji, nyanyikan syukur kepada Tuhan, atau lebih banyak sibuk dengan pelayanan saudara. seringkali kita lebih banyak sibuk mengaturkan, oh harus ini Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, harus ini, harus itu. Tapi kita gak pernah duduk diam di bawah kegiat Tuhan, mempersembahkan korban syukur buat dia. Nah ini yang mau kita pelajari saudara. Apa sebenarnya rahasia di balik semua itu? Nah saya ingin bacakan saudara, bahkan sudah sebelum sampai situ, dalam Masmur 100 ayat 4, dikatakan masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dalam Masmur 100 ayat 4. Itu luar biasa. Nah saya ingin ajak surah untuk melihat satu ayat mengenai korban syukur yang dikatakan dalam Alkitab. Mari kita buka dalam Imamat 7 ayat 11 sampai 15. Kita akan bahas dari situ. Imamat pasal yang ke-7. Imamat pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Yang sudah dapat bilang amin. Ini kok sepi amat gitu ya. Kayaknya apa namanya? Menyambut spring tuh kayaknya lemes banget gitu ya. Coba bilang lu haleluya. Nah begitu. Bagus. Udah hidup semua sekarang ya. Oke di Imamat pasal yang ke-7 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara. Inilah hukum tentang korban keselamatan. Dengar baik. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberikan syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkan roti. Bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak, ia harus mempersembahkan. Persembahan itu beserta dengan roti bundar yang beragi. Di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya, dan daripadanya yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu, haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya, janganlah ditinggalkan sampai pagi. Saudara, baca ayat ini, jangan nanti menedak semua buka toko roti. Bukan maksudnya kesono ya. Tapi maksudnya ini ada satu arti yang khusus, saudara. Artinya begini, saudara. Ada tiga poin, yang Allah ingin sampaikan dalam ayat ini. Kalau sudah perhatikan, di depan dikatakan, kalau orang ingin mempersembahkan korban keselamatan. Artinya, ada hubungan antara keselamatan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, ada hubungan antara keselamatan dengan ucapan syukur. Ada satu link yang amat kuat. Atau dengan kata lain, ada hubungan antara grace, grace anugerah dengan korban syukur. Ada hubungan antara apa yang sedang Allah berikan dalam grace, dalam anugerah, yang saudara dan saya sudah terima, dengan korban syukur. Nah, hari ini saya ingin bahas tiga poin, saudara. Ada tiga poin, tiga hal, yang akan kita pelajari sama-sama. Nomor satu, saudara. Apa yang mesti kita lakukan kalau begitu? Kalau ada hubungan yang erat, antara keselamatan yang kita terima, antara grace yang sudah kita nikmati, dengan ucapan syukur. Nomor satu, bersyukurlah atas apa yang telah Allah lakukan. Bersyukurlah atas apa yang telah Allah lakukan. Saudara, kata bersyukur di sini, dalam ayat imamat di sini, atau di dalam ayat-ayat lain, di dalam perjanjian baru terutama, dikakai kata yang namanya Eucharistia. Eucharistia. Sebenarnya kalau pernah familiar dengan kata Eucharist, pernah tahu ya, perjamuan kudus. Nah, kata itu yang dipakai untuk bersyukur. Thanksgiving. Eucharistia. Artinya begini, tindakan aktif penyembahan, karena Allah telah memberikan kita kelepasan, dan kebebasan dari hukuman maut. Anugerah. Yang ini yang saya ingin saudara-saudara, dan kita semua mengerti saudara. Bahwa keselamatan yang Allah berikan buat kita, itu memberikan the wholeness. Memberikan kepenuhan dalam segala hal. Jadi waktu kita mengucap syukur kepada Allah, tentang apa yang telah Allah lakukan. Itu artinya, kita bersyukur, atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Yaitu keselamatan, grace, anugerah. Kalau saudara masih ingat, Pastor Nick berkotbah, bahwa keselamatan itu zozo, artinya zozo itu keselamatan yang whole, penuh, full. Dari mulai berkat, sampai berkat, full. Itu keselamatan yang kita terima. Nah, kalau gitu, bagaimana dengan, hal-hal jasmania, yes, termasuk dalam keselamatan. Bagaimana hal-hal yang spiritual, yes, termasuk dalam keselamatan. Nah, Allah sudah lakukan sesuatu, 2000 lebih tahun yang lalu, dikayu salib, buat saudara dan saya. Waktu dia katakan, it is finished, artinya kelepasan sudah-sudah terima. Amin. Kebebasan sudah-sudah terima. Berkat sudah ada dalam tangan saudara. Kekuatan dalam saudara. Roh kudus diberikan untuk memiming saudara. Pengertian, hikmat akal budi ada bersama dengan saudara. Dan itu yang ingin, Allah lihat dalam kehidupan kita hari demi hari. Bersyukur atas apa, yang telah Allah lakukan buat kita. You Christian, Allah memberikan kebebasan dan kelepasan. Menebus, membayar, mengangkat kita jadi anaknya. Itu yang Allah ingin lakukan. Nah, coba kita lihat lagi. 1 Korintus 15, ayat 57. 1 Korintus 15, ayat yang ke-57. Ayat ini memberikan kita sesuatu yang dasar bagaimana dan mengapa kita mengucap syukur. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57. Dikatakan begini. Mana dia? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita apa? Apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebenarnya kalau surat baca tentang gini, cuma Yesus aja, itu artinya nama. Tapi kalau dibaca Yesus, lalu disebutkan Kristus, Kristus itu artinya yang diurapi. ada hubungan dengan pengutusan Allah kepada Yesus untuk mati di kayu salib untuk memberikan anugerah. Karena itu disebutnya Yesus Kristus. Artinya yang diurapi. Sesuatu yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita bilang memberikan kemenangan buat kita oleh Yesus yang diurapi untuk memberikan kita kemenangan. Lalu disebut lanjutkan Tuhan kita. Allah telah lakukan sesuatu supaya kita menang dalam segala hal. Tapi berapa banyak dari kita setiap hari kita ada dalam zone kekalahan. Yang merasa saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak bisa lepas dari iblis. Saya selalu depresi. Saya selalu A, selalu B. Hal-hal negatif yang kita pikirkan. Tapi kenyataannya, realitanya saudara. Allah telah memberikan kemenangan buat kita. Yang harus kita lakukan. Kita hidup bersama dengan Tuhan dalam kemenangan itu. Dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Tidak main-main. Ucapan syukur karena Allah telah lakukan sesuatu. Kita bisa masuk hadiratnya tanpa kita takut. Tanpa kita bingung dengan dosa kita. Allah telah lakukan sesuatu. Begitu banyak kita terjebak dengan hal seperti ini. Kita lihat kejadian yang terjadi baru kita mengucap syukur. Betul ya? Kita mengharapkan sesuatu lalu terjadi lalu kita mengucap syukur. Sering kita lupa Allah sudah lakukan itu dua ribu tahun yang lalu. Itunya kita lupa mengucap syukur. Pernah enggak kita bangun pagi lalu katakan Tuhan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Pernahkah kita ingat-ingat kembali waktu kasih mula-mula waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Begitu besar kasih mula-mula kan? Rasanya mau tinggal di gereja. Iya kan? Rasanya mau apa-apa terus-terus di gereja. Pernah kita ucap syukur dengan semangat seperti itu? Sering kita lupa, saudara. Tapi dengar baik pada pagi ini Allah sudah lakukan dua ribu lebih tahun yang lalu. Kita perlu ingat terus setiap hari untuk mengucap syukur. Jangan kalau ada peristiwa baik saja. Jangan kalau kita mendapatkan sesuatu kita mengucap syukur. Satu kali saya ingat sudah tahu mungkin beberapa sudah saya lagi renovasi rumah. Saya pergi ke Lui. Lui itu by the way sudah tahu ya kalau renovasi tahun ini dapat teks kredit tahu ya 15 persen. Nah, waktu saya ke Lui eh di Lui ya? Iya di Lui. Lalu saya beli satu barang kecil, saudara. Untuk apa saya lupa? Saya beli sesuatu gitu. Lalu, karena saya lagi buru-buru kan. Wah, saya mau kerjain nih di rumah. Saya beli, saya buru-buru. Eh, pas ke kasir kasirnya yang buka cuma satu. Kasirnya buka cuma satu dan orangnya sudah lumayan tua. Sudah lumayan apa namanya senior gitu. Kalau melihat benda mesti pakai kacamata dulu gitu ya. Pelan diangkat barangnya lihat dulu. Kasir cuma satu. Saya beli barang kecil. Yang di depan barangnya panjang-panjang kayu. Ada 12 feet, ada 8 feet. Ini, terus dia datang ke sana. Saya nungguin kan. Wah, enak nih. Pulang ke rumah, saya renovasi nih. Sama-sama koben. Wah, kerjain sesuatu. Oke, nah kemudian, saya tunggu kok lama amat yang bikin saya mulai gregetan saudara. Kasir ini ngambil itu yang namanya baseboard, dia angkat, terus dia lihat How many feet? 8 feet. Padahal itu baseboardnya ada 12 kali itu di bawah. Terus dia begini saudara. Saya di belakangnya nungguin. Mending ngukurnya lurus saudara. Ngukurnya juga begini. Mana nyampe? Waduh, satu. Saya pikir satu sudah selesai, dihitung saja kan ada berapa. Enggak saudara. Satu-satu. 12 biji. Saya nunggu, 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 nunggu. Nah, kalau lagi begitu, bisa kita usap syukur? Boro-boro ya. Mana mau saya. Saya bilang, aduh ini udah geregetan. Kok ini lama amat? Terus bagian saya, saya beli sesuatu. Nah, dapet dia angkat. Dia lihat, terus barangnya gede. Rasanya ya, kotak gede gitu. Saya punya barang kotak gede. Lalu kemudian, enggak ada kantong plastik yang gede. Ah, yang kecil aja deh. Enggak apa-apa ini. Masukinnya kan susah. Jadi barang, masuk sini enggak bisa. Saya bilang, udah dah, enggak usah pakai plastik. Herni udah bilang, thank you, thank you, thank you. That's okay, thank you. No, 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 no. Use the plastik. Use the plastik. Jadi enggak saya selesai, saudara. Lama sekali. Nah, bagaimana kita bisa mengucap syukur dengan cara itu? Nah, kadang kita lebih condong melihat apa yang terjadi baru men-trigger kita mengucap syukur. Hari ini kita belajar sama-sama apa yang telah Allah lakukan 2000 lebih tahun yang lalu. Kalau kita lihat ayat yang imamah tadi, saudara, ada tiga kan? Ada tiga roti kan? Roti yang pertama disebut roti bundar tak beragi diolah dengan minyak. Yang kedua, roti tipis tak beragi diolesi minyak. Yang ketiga, roti bundar dari tepung terbaik diolah dengan minyak. Ini melambangkan bahwa korban syukur itu melibatkan tiga hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya harus ada minyaknya karena minyak melambangkan roh kudus. Jadi, kalau sudah ingat Cihanak pernah kotba, Pak Sujod pernah bawakan tentang tubuh, jiwa, dan roh, bagiannya semua saling berkaitan, nah ucapan syukur ternyata juga melibatkan tiga hal ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan semuanya itu harus bekerja bersama-sama untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Tubuh harus punya gesture, punya sesuatu. Ada roh kita mengucap syukur, ada jiwa kita bersuka-cita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu tiga hal ini yang Allah bilang dalam imamat itu. Nah, saudara yang kekasih, apa yang sudah Allah lakukan itu memperlengkapi kita untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nomor satu, bersyukur tentang apa yang telah Allah lakukan. Yang kedua, mengucap syukur tentang apa yang sedang Allah lakukan. Tentu saja yang ketiga sudah bisa tebakkan. pertama telah Allah lakukan, yang kedua tentang apa yang sedang Allah lakukan. Nah, ada yang menarik saudara dalam kalimat ini. Di dalam kalimat kalau kita mengucap syukur kadang-kadang kita kebiasaan begini. Siapa yang punya kebiasaan kalau ditanya orang puji Tuhan. bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik saja. Mobilnya gimana? Puji Tuhan, jalan terus. Rumahnya gimana? Puji Tuhan, tetap hangat. Lampunya? Puji Tuhan, terus terang, Filip terang terus. Ya kan? Sering kebiasaannya? Puji Tuhan, haleluya. Apalagi kalau jatuh samping, duk eh haleluya. Kesenggol dikit, astaga Hosana. Ya kan? Sering kita menjadi kebiasaan untuk mengucap syukur dari mulut saja. Tetapi, dari hati kita kita enggak mengucap syukur. Nah ini saudara, yang tidak ingin, yang Allah tidak ingin kita miliki. Kita ingin melihat bahwa Allah sedang lakukan sesuatu dalam hidup kita. Dan kita terus naikkan ucapan syukur sebagai korban kita kepada Tuhan. Contohnya yang gagal siapa saudara? Orang Israel waktu keluar dari Mesir, betul? Kita sekarang baca ceritanya di Alkitab, kita tahu bahwa nanti dia akan masuk tanah kanaan, lalu kemudian mereka akan berbuah-buah banyak di sana dan mendapatkan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi waktu dalam perjalanan mereka enggak tahu kan? Diajak muter-muter 40 tahun. Dan apa yang mereka lakukan selama 40 tahun? Bekucap syukur? Tidak. Mereka mengerutuk. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang sedang Allah lakukan dalam hidup mereka. Mereka tidak yakin tentang apa yang Allah sedang kerjakan. Mereka tidak pasti tentang keberadaan Allah. Satu hal yang sering kita lag dalam hidup ini, kita enggak tahu apa yang sedang Allah lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Satu hal yang membuat kita mengerutuk kepada Tuhan, karena kita enggak tahu apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang sedang Allah lakukan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam anak kita. Padahal Allah katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, maka akan dibukakan. Cari, maka kau akan mendapat. Kita sudah minta, kita sudah cari, kita sudah ketuk. Allah sedang lakukan sesuatu dalam hidupmu. Allah sedang lakukan yang dasyat dalam hidup saudara. Jadi, enggak usah khawatir saudara. Kenapa kita mesti khawatir? Saya belajar juga untuk enggak khawatir. Memang susah, tapi percaya, satu demi satu, masalah akan diselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena grace itu penuh. Allah sedang lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Allah sedang lakukan sesuatu dalam hidup saya. bangsa Israel enggak rilas itu. Nanti akhirnya akan masuk dalam tanah kanan. Tapi tiap hari dia mengerutu, padahal berkat Allah terus-terusan kan, dikasih burung darah, dikasih mana, dikasih air yang jadi manis, tapi tetap saja mengerutu. Tetap saja menyesali kenapa saya keluar dari tanah Mesir. Saya mau balik lagi ke tanah Mesir. Mereka tidak mengucap syukur. Sering saudara kita terjebak dengan hal itu. Sering kita trap dengan keadaan di depan mata kita. Nomor tiga. Nomor satu, Allah telah lakukan sesuatu. Yang meruah, Allah sedang lakukan sesuatu. Nomor tiga sudah. Oh, sebelumnya sudah, sebelum masuk ke yang ketiga, ada satu ilustrasi lucu. Saya ketemu, bukan lucu, menarik dalam internet. Saya lihat gini, kenapa hanya satu orang yang disembuhkan dari penyakit kusta ya, datang lagi kepada Yesus. Kenapa cuma satu orang? Ini ada satu kira-kira gitu, orang mengira-ngira. Dia bilang begini, sembilan orang yang tidak datang itu karena ini. Nomor satu, yang satu, menunggu dan melihat apakah kesembuhan itu betul-betul real atau nyata. Makanya dia tidak baik lagi sama Yesus. Yang kedua, oh yang satu orang menunggu untuk melihat apakah kesembuhan itu akan selama-lamanya, tidak akan kambuh lagi. Yang ketiga, mungkin berpikir, oh nanti deh saya akan ketemu Yesus lagi nanti. Yang keempat, sudah memutuskan untuk tidak mengakui bahwa dia pernah kena kusta. Yang kelima, dia berkata bahwa ah sekarang sudah sembuh anyway. Yang keenam, oh dia akan pergi ke priest, ke pendeta dan bilang thank you. Yang ke berapa? Ketujuh, oh ya cuma kusta doang, ya Yesus tidak lakukan apa-apa yang spesial. Yang kedelapan, berpikir ah semua tabib juga bisa lakukan ini. Yang kesembilan, oh saya juga waktu sebelum datang kepada Yesus saya sudah sembuh sedikit-sedikit kok. Sering ucapan syukur yang mau kita kembalikan kepada Yesus terhambat karena kita punya pikiran yang kira-kira sama kan. Benar gak ya sembuh ya? Jangan bersaksi dulu dah. Nanti tiba-tiba encoknya kamu lagi. Malu udah ngomong di mimbar. oh jangan deh jangan bersaksi dulu deh jangan mengucap syukur dulu deh nanti tiba-tiba susah lagi nanti tiba-tiba saya masuk rumah sakit. Oh jangan deh jangan sekarang nanti aja minggu depan kan saya ke gereja tuh minggu depan aja saya mengucap syukurnya. Sering banyak hal yang kita lakukan untuk menahan hal itu. Padahal Allah sedang lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Yang terakhir Allah akan lakukan sesuatu buat kita. Bersyukurlah atas apa yang akan dia lakukan. Saudara satu ayat yang terkenyang yang ingin saya bahkan hari ini adalah Yerimaya 29 ayat 11. Yerimaya 29 ayat yang ke-11. Ayat ini seharusnya menjadi ayat yang paling saudara suka karena ini ayat ini suka sekali saya memberikan janji yang luar biasa dalam hidup saya. Yerimaya 29 ayat 11 bilang begini sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ingin surah-surah kalau disini bisa baca saya ingin kata kamu ganti dengan nama saudara. kita ngomong keras-keras sebagai pengakuan iman kita dan kata kamu diganti dengan nama kita sendiri. Siap ya 1, 2, 3 sorry kata aku diganti kata Tuhan oke 1, 2, 3 sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada John eh pada Tuhan mengenai John demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada John hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Berarti si John ini ada di bukunya Tuhan si John ini punya pengharapan di masa depan si John ini punya sesuatu hal yang luar biasa di masa yang akan datang karena Allah akan lakukan sesuatu dan saya perlu mengucap syukur atas apa yang Allah akan lakukan buat saya nanti walaupun belum saya lihat pasti tapi nanti Allah akan lakukan sesuatu bahasa Inggrisnya lebih keren coba lihat kalau tadi kan Yeremia sekarang saya mesti ngomongnya Jeremiah Jeremiah 29 verse 11 ini luar biasa nih ayat ini for I know the thoughts that I think toward you said the Lord thoughts of peace and not of evil to give you ini dia and expected end waktu saya baca ayat ini lebih jelas daripada bahasa Indonesia for I know the thoughts ide pemikiran plan yang Allah punya I know it untuk Cihana untuk Ferry untuk siapa lagi Mulyadi God knows the thoughts rancangan coba pikirkan baik-baik saudara untuk kamu I know it yaitu rancangannya bukan rancangan apa-apa rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecilakaan untuk apa supaya kamu apa disitu to give you to give you an expected end sesuatu yang saudara harapkan terjadi God knows your heart Tuhan tahu hati saudara Tuhan tahu keperluan saudara Tuhan tahu pengharapan saudara dia punya thought atas hal itu dan itu akan terjadi saudara damai sejahtera dari Tuhan pengharapan yang Allah beri adalah pengharapan yang dinamis artinya begini pengharapan yang pasti karena apa karena didasarkan pada karakter dan sifat Allah yang tidak berubah oh haleluya pengharapannya pengharapan yang pasti karena Allah tidak berubah dan Allah adalah Allah yang pasti kalau dia ngomong A dia akan lakukan A kalau dia ngomong B dia akan lakukan B jadi kalau saudara punya Allah yang seperti itu dan dia katakan I have a thought towards you a thought of peace not evil to give you unexpected end this is a powerful verse for us ini satu ayat yang dasyat buat kita belum terjadi tapi kita mengucap syukur untuk hal itu amin saudara satu hal yang ingin saya katakan lagi saudara bahwa pengharapan yang Allah beri adalah merupakan realitas yang pasti dialami bukan antisipasi keadaan di masa yang akan datang ini agak sedikit tricky tapi saya ingin jelasin begini pengharapan yang Allah punya buat kita itu reality bukan antisipasi pengharapan ini bukan antisipasi sesuatu yang akan datang bukan oh mungkin akan datang saya mesti anticipate dulu sebelumnya supaya waktu dia datang saya bisa terima bukan itu saudara tetapi pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti realitas yang terjadi jadi kalau saudara lihat Cihana pernah terangkin tentang kalau kita lihat parade itu parade kan satu waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda orang melihat runtutan yang berbeda betul yang satu lihat Donald Bebek di belakang lihat Mickey Mouse di depan lihat Badut tapi pada jam 4 mereka lihat hal yang berbeda pada waktu yang sama tiga-tiga hal itu realitas betul gak nah itu yang maksudnya pengharapan kita itu realitas tiga-tiganya tuman kita belum lihat apa yang akan datang tapi it is realitas kita bukan antisipasi kita bukan anticipate oh nanti akan datang ini ya kira-kira McDonald eh McDonald kira-kira Donald Duck Donald Duck Donald Duck yang bakal datang Donald Duck yang akan datang wah kita siap-siap Donald Duck bukan itu saudara tapi pasti realitas dia akan lewat dia akan sampai tempat kita dan kita akan menikmatinya dengar baik kalau saudara belum punya pekerjaan dia sudah ada realitas dalam hidupmu kau akan punya pekerjaan nanti dia akan datang dalam hidup kita untuk punya pekerjaan kalau saudara punya masalah dengan anak dengan keluarga Tuhan bilang kau akan menjadi berkat buat keluargamu belum datang tapi itu akan pasti datang menjadi realitas dalam hidupmu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti pengharapan yang mengandung berkat luar biasa pengharapan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali pengudusan yang sempurna di akhir zaman surga bersama-sama dengan Tuhan kebangkitan tubuh pada saat pengangkatan banyak sekali saudara yang akan kita terima karena itu yang akan lakukan jadi yang pertama saudara bersyukurlah atas apa yang telah Allah lakukan yang kedua bersyukurlah tentang apa yang sedang Allah lakukan lalu yang ketiga bersyukurlah tentang apa yang akan Allah lakukan nah kalau lihat kita semuanya ini jadi pengucapan syukur didasarkan pada kasih karunia coba ayat ayat yang ini ayat yang terakhir kita buka disini gak ada ya 2 korintus 9 ayat 15 2 korintus 9 ayat yang kelima 15 2 korintus 9 ayat yang kelima 15 yang sudah dapat bilang amin 9 ayat 15 yang sudah dapat bilang amin haleluya baca sama-sama ya 1 2 3 syukur kepada Allah karena karunianya yang tak terkatakan itu syukur kepada Tuhan karena karunianya yang tak terkatakan itu karena itu kalau kita mau mengembangkan attitude ini sikap hati yang bersyukur kita harus mengerti kita harus tahu kita harus realize bahwa ada grace ada anugerah ada kasih karunia yang sudah kita terima dalam hidup kita baru hal itu akan memotivate kita untuk kita bisa mengucap syukur bukan karena tradisi gereja bukan karena kita orang Kristen kita mengucap syukur bukan karena sesuatu yang akan kita terima atau sedang kita rasakan yang baik tapi karena apa yang Allah sudah lakukan sedang Allah lakukan akan Allah lakukan jadi dengan kata lain begini saudara anugerah adalah merupakan satu-satunya dasar orang benar untuk mengucap syukur bukan yang lain bukan berkat saudara lalu sudah mengucap syukur bukan kalau sudah dapat pekerjaan baru sudah mengucap syukur no karena saudara sudah terima grace karena saudara sudah menerima anugerah dari Allah yang membuat saudara dan saya mengucap syukur bukan yang lain bukan karena bisnis kita maju kita mengucap syukur no 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 karena the grace of God karena keselamatan karena anugerah itu yang membuat kita mengucap syukur yang lain kesuksesan bisnis pekerjaan keluarga yang baik itu merupakan satu package dalam grace of God yang Tuhan berikan buat kita jadi saudara yang kekasih kita kembangkan karakter ini dan sebelum saya tutup saya akan bilang begini jadi ucapan syukur dengan baik bukan tentang apa yang kita lakukan jadi ucapan syukur bukanlah terfokus pada apa yang kita lakukan tetapi pada apa yang Allah lakukan sekali lagi jadi ucapan syukur bukanlah terfokus pada apa yang kita lakukan tetapi pada apa yang Allah lakukan bukan kalau kita berbuat satu yang baik kemudian sukses kita mengucap syukur tetapi karena apa apa yang Allah lakukan dalam kita kita mengucap syukur bisa nangkep maksud saya berbedaannya bukan karena kita sukses dalam pekerjaan dulu baru kita mengucap syukur tapi atas apa yang Allah rencanakan rancangkan buat kita kita mengucap syukur jangan terbalik saudara mari kita melihat kehidupan kita dari kacamata Tuhan dari hati Tuhan dari pikiran Tuhan dari cara pandang Tuhan dalam Yerimaya 29 11 rancanganku rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan haleluya amin saudara ucapan syukur lebih berharga dari korban persembahan ucapan syukur bisa keluar dari mulut kita dari attitude kita dari apa banyak macam saudara dari pelayanan kita kita mengucap syukur tapi bukan melayaninya tapi hatinya mengucap syukur dan keluar dalam bentuk pelayanan keluar dalam bentuk pemberian keluar dalam bentuk penghormatan kepada Tuhan dalam nyanyian dalam dance atau apa saja bisa mengucap syukur tapi yang penting adalah hati kita gak bisa cuma mulut doang tubuh jiwa dan roh semuanya harus dalam satu package untuk mengucap syukur mari kita berdiri bersama-sama saya minta tolong